Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Ibu Sinta disini Gimana kabar anak-anak Ibu Sinta? Mudah-mudahan anak-anak Ibu Sinta semuanya pada sehat Jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya Oke baik, ada yang tahu hari ini Ibu Sinta mau ngajarin apa? Tapi sebelum Ibu Sinta lanjut ke pelajaran Baiknya kita berdoa dulu ya Agar ilmu-ilmu yang Ibu Sinta sampaikan nanti mudah terserap sama kamu Dan bermanfaat oleh kamu ya Yuk, angkat tangannya Bismillahirrohmanirrohim Robi Zidni Ilmawar Zubni Fahman Amin Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kamu Dan mudah terserapnya Oke? Hari ini Ibu Sinta mau Belajar tentang Akhidah Akhidahlah Bab Asma'ul Husna yang kedua Ada Al-Muhi Ada Al-Mumid Dan ada Al-Bakit Tolong disimak baik-baik videonya ya Kalau perlu dicatat yang penting-penting Siapkan pensil Dan buku tulismu Oke? Let's go Asma'ul Husna Al-Muhi Al-Mumid Dan Al-Baki Al-Muhi Al-Muhi Artinya Yang Maha Memberi Kehidupan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Memberi Kehidupan Kepada Makhluk-Makhluknya Semua Makhluk di Muka Bumi ini Merupakan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdir yang tidak dapat diubah Yaitu Kelahiran dan kematian Contohnya Ada seorang bayi Yang baru saja membuka matanya di dunia ini Dengan seseorang yang sedang mengalami sekaratul maut Keduanya Sama sekali tidak berkuasa Terhadap kelahiran dan kematian seseorang Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memiliki kekuasaan Untuk memberikan Nafas bagi kehidupan Atau untuk mematikan Yang kedua Ada Al-Mumid Al-Mumid Artinya Yang Maha Mematikan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Mematikan Semua Makhluk-Makhluknya Semua Makhluk hidup Pada akhirnya Pasti akan mati Sesuai dengan waktu Yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentukan Banyak sekali manusia Yang tidak ingat kematian Dan banyak pula Yang menganggap bahwa Kematian akan datang Jika kita sudah tua Padahal ya nak Kita bisa saja meninggal Besok Lusa Bahkan Bahkan Sepuluh menit ke depan Kita bisa saja meninggal Yang terakhir Ada Al-Baqi Al-Baqi Artinya Yang Maha Kekal Atau Maha Abadi Yang dimaksud Allah Maha Kekal Adalah Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pasti akan tetap hidup Di saat semua Makhluknya mati Karena Pada hari Kiamat tiba Seluruh Makhluk yang ada Di alam semesta ini Akan dimatikan Oleh Allah Sehingga Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendirilah Yang akan tetap hidup Sebagai contoh Ada Nabi Ibrahim Alaihi Salam Beliau mencari Sebenarnya Siapa Tuhan Yang menciptakannya Beliau Enggan menyembah Bintang Bulan Bahkan Matahari Yang lebih besar Dengan alasan Mereka Menghilang Dan terbenam Sebagai mana Yang terdapat Di Quran Surat Al-An'am Ayat 75 Yang artinya Dan demikianlah Kami Memperlihatkan Kepada Ibrahim Kekuasaan kami Yang terdapat Di langit Dan di bumi Dan agar Dia termasuk Orang-orang Yang yakin Nah Gimana Anak-anak Ibu Sinta Sudah paham Penjelasan Ibu Tadi Tentang Al-Muhi Al-Mumid Dan Al-Baki Sudah paham Artinya Kalau sudah Paham Agar kamu Lebih paham Lagi Kita tuangkan Ke dalam Soal-soal Bisa kamu Kerjakan Latihan Bab Asma Halusnya yang kedua Bagian 1 Dan bagian 2 Langsung Di buku paket Sampai disini Ibu Sinta Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sehat-sehat di rumah Jangan lupa Minum air putih Buah Dan sayur-sayurnya Dimakan Dadah Dadah Tim 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 sau